Janda si JT itu soviatul Kamu sendiri seorang janda Sob katul janda mentul mentul Sob kaki kuntul jajanan bakul Sob katul enak betul betul Rasanya empuk ditekuk-tekuk Kamu menurutnya gatelan janda gatel kamu Senyum Rian Coba ketawa Rian ketawa Ketawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Jumpa lagi kita ya Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tidak ada Tuhan selain Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tiada duanya Duanya saja tidak ada Apalagi tiga Lalu bagaimana jadinya Kalau Tuhan itu dipaksakan tiga ya Umatnya jadi janda mentul-mentul Ya sahabat semuanya Selamat datang kembali di channel BAMTRI Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Selamatkan diri anda Dari oten-oten yang bernama Janda mentul Si Sob Katul Jadi sahabat semuanya Selain ada Dewi Monyong Ada lagi temannya Yang suka juga menghujat Islam Itu namanya Sob Janda Mentul-mentul Dan disini Di video terbarunya itu sahabat Dua hari yang lalu Dan satu hari yang lalu itu Dia membuat tamna Yang begitu menghinakan Islam ya sahabat Dan disini jelas sekali Dia menyebut Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat semuanya Judul yang dibuatnya Begini sahabat Tafsir Al-Jalalain Dan Ibnu Kathir Quran Surat 56 Ayat 37 Dan Quran Surat 78 Ayat 33 Ini Surat Awaki'ah Dan Surat An-Nabak Ya sahabat Yang sering mereka jadikan Untuk hinaan gitu Wanita dipanggil O nya diganti dengan bintang Lunti gitu ya Surga Lunti Surga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah jelas sekali ya Disini dia menista Allah subhanahu wa ta'ala ya Bahwa wanita Di dalam surga itu Dipanggil Lunti Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Nah dan narasi Yang ada dalam video itu Begini Wanita Wanita di jannah Adalah pemuas nafsu Seks laki-laki Sehingga disebut sebagai Pelacur-pelacur surga Atau Oroban Asroba Yang mempunyai Buah dada bulat Seperti buah delima Dan vagina yang rapat Dan tidak perlu kita tonton Videonya yang berdurasi 43 menit 19 detik ini Karena dah jelas Isinya itu adalah Ini ya Hinaan dan penistaan dia Terhadap Islam Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Penyebaran berita bohong Tentang Tafsir Ajalalain Dan Ibnu Kasir Sahabat Tentang surah Al-Wakiyah Ayat 37 Dan An-Nabah Ayat 33 Nanti kita Buktikan ya Bahwa dia ini Berbohong Tidak ada Tafsir Al-Jalalain Dan Ibnu Kasir Mengatakan bahwa Wanita itu dipanggil Lonti Ataupun pelacur Ya sahabat Nah ini dia Surat Al-Wakiyah Ayat 37 Artinya Yang penuh cinta Lagi sebaya umurnya Ini firman Allah Ini perkataan Allah Tidak ada Allah Mengatakan bahwa Bida dari syurga Itu adalah Lunci Seperti yang dia Tuduhkan tadi ya Sahabat Begitu juga Ayat 33 Surah An-Nabah ini Gadis-gadis Molek Yang sebaya Nah ini terjemahan Dalam bahasa Indonesia Firman Allah Ya sahabat semuanya Tentang bida dari itu Tidak ada Kata-kata Lonti Ataupun pelacur Ya disini Dia mengatakan bahwa Tafsir Al-Jalalain Dan Ibnu Kasir Yang menyebutkan Wanita itu Dipanggil Lonti Di dalam syurga Nah coba kita buka Ini Ini tafsir lengkap ya Ada tafsir Ringkasan kemenak Terhadap Surah Al-Wakiyah Ayat 37 Dan dalam Tafsir Al-Jalalain itu Dinarasikan begini Sahabat Penuh cinta Dapat dibaca Uruban Atau Urban Bentuk jamak Dari lafal Arubun Artinya Wanita Yang sangat Mencintai Suaminya Dan sangat Merindukannya Lagi sebaya Umurnya Setara umurnya Bentuk jamak Dari lafal Turbun Nah itu Dari Tafsir Al-Jalalain Tidak ada Kata-kata Yang disematkan Oleh si Penista Tadi sahabat Lalu katanya Tafsir Ibnu Kasir Juga Kita coba Baca Firman Allah Subhanahu Dalam surah Al-Wakiyah Ayat 37 Penuh cinta Said Ibnu Jubay Telah meriwayatkan Dari Ibnu Abbas Makna yang dimaksud Ialah Dicintai oleh Suami-suami mereka Tidakkah engkau Lihat Unta yang cepat Larinya Maka Bidadari itu Sama sepertinya Yakni Disukai oleh Pemiliknya Dan panjang sekali Disini Tafsirnya Tidak ada Satupun kata Yang mengatakan Dalam tafsir Ibnu Kasir ini Bahwa Wanita Di dalam surga Itu adalah Lunci Ataupun pelacur Lalu mengapa Bisa si janda Mentul-mentul Ini menulis Kata-kata ini Ya karena Memang di dalam Kitabnya Diajarkan Berbicara Seperti itu Dan saya akan Tunjukkan kepada Anda semua Bahwa Wanita-wanita Bersundal Dan buah dada Buah dada Ataupun payudara Yang bulat Ini adalah Bahasa yang Ada dalam Kitabnya dia Si pesundal Ini sahabat Tidak ada Di dalam Al-Quran Tapi dia katakan Ada di dalam Al-Quran Saya akan Tunjukkan bahwa Bahasa-bahasa Yang tidak Senonoh itu Adalah Bahasa kitabnya Contoh Yeheskil 23 Nomor 3 Mereka Bersundal Di Mesir Mereka Bersundal Pada masa mudanya Di sana Susunya Dijamah-jamah Dan dada Keperawanannya Dipegang-pegang Ini Satu Yang kedua Masih Yeheskil 23 Nomor 21 Engkau Menginginkan Kemesuman Masa mudamu Waktu orang Mesir Memegang-megang Dadamu Dan menjamah-jamah Susu Ke gadisanmu Ini tidak akan Pernah kita temukan Bahasa-bahasa Seperti ini Di dalam Al-Quran Sahabat Yang ketiga Masih di dalam Yeheskil 16 Nomor 7 Dan jadilah besar Seperti tumbuh-tumbuhan Di ladang Engkau menjadi besar Dan sudah cukup umur Bahkan Sudah sampai pada Masa mudamu Maka buah Dadamu Sudah Montoko Ada kol-kolanya Sahabat Buah dadamu Sudah Montoko Rambutmu Sudah tumbuh Tetapi Engkau Dalam Keadaan Telanjang Bugil Ini adalah Kalimat Yang tidak akan Pernah kita Temukan Di dalam Al-Quran Satu lagi Ini yang juga Sangat menarik Bahasanya Amsal 5 Nomor 18 Dan 19 Diberkatilah Kiranya Sendangmu Bersukacitalah Dengan Istri Masa mudamu Rusa yang manis Kijang yang jelita Biarlah Buah dadanya Selalu memuaskan Engkau Dan engkau Senantiasa Birahi Karena cintanya Luar biasa Jadi bahasa-bahasa Yang biasa Mereka temukan Di dalam Bibelnya itu Itu yang kemudian Difitnahkan Kedalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Tentang Bidadari Dikatakan Uruban Atsroba Yang penuh cinta Lagi sebaya Umurnya Itu ditafsirkan Oleh si Janda mentul-mentul Ini Wanita dipanggil Tontis surga Oleh Allah Katanya Nah inilah si Ongok Raya itu Sahabat Dan bahkan Implementasi dari Ayat-ayat yang Bahasanya seperti ini Ini ada langsung Di dunia Nggak perlu Nunggu-nunggu Di surga Ada langsung Prakteknya di dunia Sahabat Nah ini contohnya Saya tunjukkan Kepada si Sobkatul Janda mentul ini Coba kita saksikan Nah ini Ini prakteknya Sahabat Dipraktekkan langsung Air yang Memegang-megang Dadamu tadi Astagfirullahalazim Jadi para Oten ini Nggak perlu Nunggu di surga Langsung Mereka praktekkan Di dunia ini Sahabat Dan satu lagi Ini saya tunjukkan Lagi ke Si Janda mentul Ini ya Yang kemarin Sudah saya perlihatkan Ke si Dewi monyong Ya sahabat Nah ini contoh Implementasi dari Ayat-ayat dada Yang di jamah-jamah Tadi Sahabat Ini parah Ini Ya kalau sudah begini Sobkantul Janda mentul-mentul Nggak akan bisa tenang Sahabat Pendetanya sedang Mengamalkan Ayat-ayat Yang saya bacakan Tadi ya Sobkantul Janda mentul-mentul Langsung Kejang-kejang Dia Gitu ya Makanya Dia memfitnah Islam dengan Bahasa-bahasa Yang sering Mereka gunakan Atau baca Di dalam Bibelnya sendiri Seperti ini Sahabat Dan mungkin Ada Oten Yang mengatakan Bahamteri Kenapa Anda Katakan Sobkantul Janda mentul-mentul Ya itu bukan Kata saya Ini adalah lagunya Dari Pendeta Hendritan Sahabat Bukan kata saya Kata pendeta Anda sendiri Coba kita dengarkan Sobkantul Janda mentul-mentul Sobkakikuntul Jajanan bakul Sobkantul Enak betul Betul Rasanya empuk Ditekuk-tekuk Nambah lagi Lagi Nambah lagi 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 Jajanan Tiga kali Gratis Satu kali Nambah lagi Lagi Nambah lagi 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 Jajanan Sepuluh kali Gratis Semaunya Sobkantul Janda mentul-mentul Sobkakikuntul Jajanan bakul Sobkantul Enak betul-betul Rasanya empuk Ditekuk-tekuk Nah itu dia lagu Janda mentul-mentul Itu ya sahabat Jadi pendetanya sendiri Yang ngomong Oh pasti Oten protes lagi Itu lagu bukan Untuk Mbak Sofiatul Yang ada di channel ini Nah kalau anda Nggak suka Atau nggak setuju Dengan lagu ini Yang ditujukan Untuk Sofkatul Nah ini Ada lagi Pendapat dari Pastor Sarah Pendapat Pastor Sarah Kalau tadi pendeta Nah sekarang Menurut Pastor Sarah Coba kita dengarkan Janda si JT itu Sofiatul Kamu seorang janda Iya Sesama janda Dilarang saling Mendahului ya sahabat Nah itu dia Jadi sudah ada Dua orang yang Mengatakan bahwa Sofiatul itu Adalah janda Ya sahabat Janda Satu untuk semua Katanya Janda si JT itu Adalah Sobkantul Nah kan cocok Nyambung dengan apa Yang dilakukan oleh Pendeta Henry Tan Tadi Bahwa Sofkatul itu Beli 3 kali Gratis 1 Kalau beli 10 kali Ya sepuasnya Enak betul Katanya Astagfirullahaladzim Jadi pas lah ya Oke lah sahabat Semuanya Mungkin itu saja Pelet tupai Yang bisa kita Tancapkan ke mulutnya Si Sofkatul ini Mudah-mudahan Dia mendengar Dan menonton video kita Supaya Ya Dadanya makin Mentul-mentul Gitu Ya intinya begini Apa yang dikatakan oleh Sofkatul ini Di channelnya itu Sejatinya dia sedang Mengatakan bahwa Ini ada di dalam Kitab saya Bahasa-bahasa yang saya gunakan Ini yang saya tuduhkan Ke Islam ini Ini adalah bahasa Yang sering saya temui Yang sering saya baca Di dalam Kitab saya Nah itu intinya Sahabat Oke lah sahabat semuanya Demikian saja video Sofkatul Yang dadanya mentul-mentul ini Sampai jumpa di video Yang lebih mentul Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bihar bolong gigi ompong ekebalik Bihar ompong gigi bolong ekebalik Gigi bolong Bihar ompong ekebalik Bihar ompong gigi bolong ekebalik Rambut monyong gigi gondrong ekebalik Gembel wewewewe gombel ekebalik Terima kasih ya Bantri ya Ya sama-sama Ah 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 Ah